Pemilu PPP Sandiaga Uno di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu, 1 Juli 2023. Diketahui, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bertemu seusai keduanya menunaikan ibadah haji. Pertemuan itu pun menuai spekulasi lantaran Sandiaga Uno didorong PPP menjadi cawa pres Ganjar. PLT Ketua Umum PPP Mardiono mengharapkan pertemuan tersebut dapat menjadi sinyal agar Sandiaga Uno ditunjuk menjadi cawa pres dari Ganjar Pranowo. Harapan saya sih begitu, sinyal cawa pres. Ya, apalagi kalau pertemuan itu dilakukan di Tanah Suci, tentu di situ memiliki makna spiritual yang sangat tinggi, kata Mardiono saat ditemui di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023. Dengan begitu, kata Mardiono, apa yang menjadi diharapkan PPP untuk mempasangkan duet Ganjar Sandiaga dapat terwujud di Pilpres 2024. Itu bisa menjadi harapan bagi rakyat sehingga nanti estafet kepemimpinan itu akan bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diidamkan oleh bangsa ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Mardiono menambahkan sejatinya pertemuan antara Ganjar dan Sandiaga Uno telah berjalan intensif sejak dahulu. Artinya, tidak hanya saat berada di Tanah Suci saja. Sebetulnya pertemuan itu dilakukan pertemuan politik menyusun agenda untuk sosialisasi program kemudian kunjungan ke daerah jadi antara tim Ganjar, PPP dan Pak Ganjar Pranowo dengan saya selalu berkomunikasi dengan aktif, tukasnya. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, sekaligus bakal calon wakil presiden dari PPP Sandiaga Uno bertemu dengan capres dari PDP Ganjar Pranowo di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi, usai menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!